Pengusaha perhotelan di kota Pangkal Pinang merasakan imbas positif dari diperbolehkannya mudik lebaran kemarin oleh pemerintah pusat. Salah satu pengusaha perhotelan di Pangkal Pinang, Devi Valeriani mengatakan, jika pada saat musim mudik lebaran kemarin hampir seluruh pengusaha perhotelan ketibaan rezeki, dikarenakan tingkat keterisian kamar hotel di Pangkal Pinang berkisar di angka 70 sampai dengan 100 persen. Hal ini menurutnya merupakan sesuatu yang sangat mengembirakan. Dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 sedang tinggi-tingginya kemarin, untuk mencapai keterisian kamar hotel 50 persen saja dirasa sangat sulit. Tidak hanya hotel, ia melihat industri pariwisata lainnya seperti maskapai penerbangan, pusat perbelanjaan, dan oleh-oleh juga terkena imbas positif dari mobilitas masyarakat yang tinggi pada musim saat libur lebaran kemarin. Jadi, menjelang lebaran di 1453 hijrah ini, para pelaku usaha perusahaan wisata, para pengusaha hotel, itu merasa sesuatu yang sangat mengembirakan. Karena apa? Karena sangat banyak wisatawan-wisatawan, baik itu penduduk yang kembali ke kampung halamannya, itu melakukan mobilitas yang sangat tinggi. Sehingga mereka juga tidak hanya sekedar menginap di rumah orang tua atau keluarga, tetapi memantraatkan fasilitas hotel. Hampir semua hotel di kota Pangkal Pinang, khususnya itu dengan okupansi rates itu antara 70 sampai dengan 100 persen. Dan itu sangat luar biasa sekali, karena selama COVID-19 itu untuk mencapai angka 50 persen saja okupansi itu itu sangat sulit sekali.